Halo adik-adik dan teman-teman budu sekolah minggu, kali ini ada permainan yang menarik. Ini adalah tentang emoji cerita Alkitab. Nah, apa hal itu emoji? Emoji itu simbol ya. Bisa dilihat di komputer, di handphone, atau di media sosial. Seringkali kita taunya smiley, tapi sebenarnya banyak yang lain selain muka-muka tersenyum itu. Ya, nanti kita bisa lihat di sini. Dan nanti permainannya gampang banget. Hanya tebak aja dari sederet emoji yang diperlihatkan. Ini kira-kira cerita Alkitab apa sih? Teman-teman budu sekolah minggu juga bisa bikin sendiri seperti ini ya. Untuk anak-anaknya tebak, baik untuk online, ataupun nanti untuk di sekolah minggu ya. Tinggal di-print aja. Simbol-simbolnya bisa diambil dari sini. Oke, udah siap? Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, ini yang pertama. Mudah banget. Ingat, jadi setelah lihat gambarnya, ditebak. Ini cerita Alkitab apa sih? Gampang banget. Pasti pada tahu ini. Memang sengaja ditaruh yang gampang ya, biar tahu cara mainnya gimana. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, ini adalah cerita Alkitab Adam dan Hawa. Oke kan? Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya. Sekarang untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini dari mana ya? Ayo, kalau dilihat gambarnya pasti mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ini dari perjanjian baru. Perjanjian baru. Tentang siapa sih? Ada pohon? Ada orang lagi manjat? Pasti tahu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ini jawabannya adalah Sakeus. Atau cerita tentang Sakeus. Ini masih gampang. Yang berikutnya juga gampang nih. Wah, ini pasti tahu ini. Tanpa lama-lama sudah tahu nih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, ini adalah Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang. Atau juga di Alkitab ada yang jumlahnya beda. Ada yang enggak lima ribu, ada yang tiga ribu ya. Enggak masalah. Yang penting jawabannya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini agak susah nih. Nomor berikutnya. Nah, ini apa ini? Ayo, orang mukanya hijau. Kenapa dia? Ada yang tahu enggak? Sedatujuk, air. Apakah itu? Hmm, ini di game-game sebelumnya juga pernah nih cerita tentang orang ini jawabannya. Ini di perjanjian lama ya. Udah, kakak hitung ah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, ini adalah cerita tentang Panglima Naaman disembuhkan. Jadi dia disuruh tujuh kali ya berendam di sungai. Dan karena kuasa Tuhan, dia bisa disembuhkan. Jadi ingat, apapun keselihatan kita, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Oke, berikutnya. Ini dari mana? Nah, gambarnya itu kayak gitu tuh. Ada orang apa ya itu? Ada petir, ada orang atasnya, ada itu wah. Ini perjanjian baru. Kakak hitung, satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, ini adalah cerita turunnya roh kudus pada murid-murid Tuhan Yesus. Ini di perjanjian baru ya. Lanjut. Sebelum lanjut, kakak mau ingetin, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Terutama jawaban-jawabannya tuh tadi. Kalau dia bisa lebih cepat dari Kak Fuye, silahkan langsung ketik aja komen. Nah, yang selanjutnya. Ini susah nih. Ini dia. Eh, tapi nggak tahu deh susah apa nggak ya. Nah, udah dilihat kan kayak gini nih. Sudah dilihat baik-baik. Kakak nggak mau kasih banyak-banyak petunjuk. Kak Fuye mau langsung hitung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, untuk yang ini, tulis di kolom komentar jawabannya apa. Nanti kalau benar Kak Fuye kasih tahu. Kalau salah pun nanti Kak Fuye kasih tahu bahwa jawabannya keliru dan harus dipikirkan lagi. Atau minta bantuan orang tua, minta bantuan siapapun yang kalian kenal yang mungkin tahu jawabannya tentang yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gini. Ada ini dan itu. Kira-kira apa ya? Petunjuknya. Ini di perjanjian lama. Tentang kebijaksanaan atau hikmat seorang raja. Mungkin jarang ya dengar ceritanya ya. Tapi ada ceritanya ini di Alkitab. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ada yang tidak tahu jawabannya? Jawabannya ini adalah kebijaksanaan atau hikmat Salomo saat memutuskan suatu perkara atau suatu masalah. Jadi, ceritanya adalah ada dua orang perempuan yang mengaku mempunyai anak. Nah, jadi mereka rebutan anak dan di situ Salomo membuat keputusan yang sangat bagus ya. Nah, nanti tanya guru sekolah minggunya ceritanya apa nih? Biar lengkapnya ya, biar video ini nggak kepanjangan ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada gambar binatang itu ya. Mungkin ada yang tahu kah cerita apa ini? Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu. Satu, langsung dihitung aja ya. Dua, gimana udah tahu? Tiga, empat, lima. Dan yang ini juga Kak Fuyi minta ketik jawabannya di kolom komentar. Karena Kakak tahu ini agak, ya agak seru ya. Jadi, kalau dikasih tahu semua langsung, nggak ini doang nanti. Kak Fuyi nggak tahu nih kalau ada jawab, apa nggak? Oke, jadi ketik di kolom komentar. Nanti kalau benar, sekali lagi nanti dikasih tahu. Kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting mencoba ya. Oke, yang berikutnya. Kembali ke yang agak gampang ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ada gambar ini, terus jadi ini. Apakah ini? Cerita apa ini ya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kalau yang jawab peristiwa air menjadi anggur, itu benar sekali. Tapi kalau ada juga yang jawab, mujizat pertama Tuhan Yesus di kota Kana. Nah, itu juga sangat benar. Karena udah sangat lengkap banget jawabannya ya. Ya, baik. Seperti itu tadi permainannya. Seru banget kan? Dan di sini yang terpenting adalah bukan hanya hafal cerita sekolah minggunya. Tetapi melakukan pesan yang ada di cerita itu. Misalnya kita beriman bahwa Tuhan kita maha kuasa, bisa menyembuhkan, bisa mengatasi permasalahan kita, bisa menolong kita, itu kita imani ya. Jadi bukan hanya, oh kak aku tahu ceritanya ini, tahu ceritanya ini. Tapi kita imanin, dan kita juga senantiasa berdoa ketika ada dalam kesulitan, terutama di masa seperti ini ya. Mungkin adik-adik banyak yang butuh menyesuaikan diri. Gak apa-apa. Kavuye yakin adik-adik bisa melalui kesulitan apapun yang adik-adik hadapi, bila adik-adik yakin dan beriman kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan untuk guru-guru sekolah minggu, kalau mau cari permainan yang lain, banyak banget. Di channel Tuhan Yesus, ada 40-50 mungkinnya permainan sekolah minggu yang bisa diterapkan untuk sekolah minggu. Teman-teman sekalian, dan itu semua tinggal nonton, dipakai gratis. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!